Hai anak-anakku semuanya hari ini Mister akan menjelaskan tentang cara membuat daftar isi pada Microsoft Word cara membuat daftar isi ini Mister akan memberikan cara yang benar ya silahkan untuk disimak bersama-sama dan dipraktekkan di rumah dengan laptop dan komputer kalian ya anak-anakku semuanya di sini Mister sudah ada tulisan seperti ini Nah Mister sudah membuatnya ini hanya contoh saja Mister membuat daftar isi daftar isi buku cerita ya Nah silahkan diperhatikan Mister akan membuat daftar isi dengan benar Hai nah pertama silahkan kalian membuka rule di sini nanti ada rule-nya caranya bagaimana silahkan menuju ke menu view nah lalu disini ada tulisannya rule grid lens dan navigation pen kalian klik atau checklist rule ya tulisan rule Hai ini di checklist nah nanti saya akan tampil seperti ini ya semuanya nah setelah itu kalian menuju ke pojok sini pojok paling kecil ini disini disini ada icon panah ke arah kanan nah ini silahkan di klik seperti ini nah ini menggantar berganti menjadi panah ke atas lalu ini di klik lagi ini jadi panah ke kiri nah fungsinya apa fungsinya untuk memberikan batas pada lembar kerja kalian ya Nah seperti ini nanti contohnya silahkan kalian menuju ke sini sini set bar atau tab rule di sini nah silahkan di klik pada rulenya di kira-kira sendiri klik di sini satu lalu klik di sini dua nah ini nah ini adalah fungsi dari tab atau dari icon panah ini ya Hai untuk memberikan batasan ke art dari arah kiri ke kanan nah disini silahkan kalian tarik ini yang paling belakang seperti ini sesuai dengan ukuran kertas nah ukuran kertasnya A4 nah lalu yang sini silahkan di kira-kira saja nah kita akan membuat tombol tab pada keyboard nanti bisa dibuat titik-titik pada daftar isi ya seperti seperti di buku-buku kalian yang ada di rumah ya Nah pertama silahkan kalian klik dua kali menggunakan mouse ini ya ini namanya adalah right tab ya ini juga sama right tab Nah silahkan di klik dua kali yang sini Nah setelah itu kalian lihat di sini ada tulisan leader nah disini ada sama checklist checklist juga nah karena kalian mau mengisikan titik-titik di sini kalian gunakan yang titik-titik kecil di sini ya klik ini lalu oke nah ketika kalian nanti memencet tombol tab pada keyboard dia akan otomatis muncul titik-titik di sini sesuai dengan batas ini ya Mister akan coba silahkan klik pada ujung tulisan halaman judul di tempat Mister lalu pencet tab nah ya akan otomatis membuat titik-titik yang rapi ya lalu kalian silahkan pencet tab lagi nah ini pencet tab lagi jaraknya juga sama seperti yang ini setting pengaturan yang ini kalian kan sudah mengatur kalau disini nanti dia geser kalau disini dia nanti geser poinernya ya lalu beri nomor biasanya beri nomor Mister kasih nomor Romawi dulu satu seperti ini nah selanjutnya bisa kalian isi pada tulisan daftar isi juga tinggal klik ujung tulisan lalu pencet tab pada keyboard tab lagi episode seperti ini ya lalu yang episode juga sama kita klik tab pada keyboard tab lagi episode seperti ini ya lalu yang episode juga sama kita klik tab pada keyboard download tab lagi episode 1 halaman 1 tab lagi episode 2 halaman 10 boleh seperti ini nah kenapa harus menggunakan tombol atau cara seperti itu tadi jadi kalian jik biasanya orang-orang kita menggunakan manual untuk membuat titik-titiknya ini ya coba kita coba satu satu ini ya untuk mendelep dan kita membuat titik-titik secara manual menggunakan keyboard ini mister hapus dulu nah kita coba kita coba menggunakan manual titik-titik ya dipencet titik-titiknya titiknya pada keyboard seperti ini jadi tidak rapi dan tidak efisien ya jika di-zoom Hai dia tidak bisa tidak lurus ya Hai seperti ini kurangi pun juga sama tidak sesuai garis nah ini seperti ini nah ini juga kita coba kita buat titik-titik juga seperti ini apakah sesuai garisnya biasanya tidak nah sama seperti ini dan tidak efisien nah seperti itu baik anak-anak semuanya itu tadi adalah penjelasan dari Mister Bonar mengenai daftar isi ya cara membuat daftar isi pada Microsoft Word Oke segitu dulu dari Mister Bonar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih